Halo, buat kita semuanya, sebelum kita memulai kemaktian, mari kita bersatu dalam doa Tuhan, anak-anak Bapak kami yang bertata dalam budayaan surga, terima kasih Tuhan, barang-anak Bapak-Mu Kau masih menjelak kami, enggak saat ini, Bapak kami tentu lagi Tuhan akan belajar tentang firman-Mu Keberkati kami, Tuhan, kirimkan malekat-Mu supaya bisa menjelakcari kami, Tuhan Tuhan, nanya ingin doa anak-Mu, terima kasih Tuhan, Tuhan, kami cukup-cukur, amin Disyukur, berbedakan kepada Tuhan, Tuhan, karena berkatnya kita masih bisa memuliakan dan memuliakan nama Tuhan Hari ini kita buka alkitab kita dari Yeremia 1, ayat 5-8 Yang berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menghubungkan engkau Aku telah mengutapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pantai berbicara, sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku beritakan kepada-Mu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Hari ini tema kita adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah, kita jangan, kita Tema kita hari ini kan, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Di ayat yang pertama tadi, Tuhan sudah berkata Sebelum dia membentuk kita, dia sudah mengenal kita Dia sudah mengenal sifat kita Bagaimana kita sebesar, dia sudah tahu Karena dia sudah mengutus kita sebagai orang Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan kita Menjadi berkat di tengah keluarga kita terkhususnya Dan disini juga Tuhan sudah berkata bahwa kita sudah Dan dia juga sudah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Disini diaktifkan sebagai pelayan Tuhan Sebagai pelayan yang diutus Tuhan kepada murid-muridnya Dan yang keenam, Tuhan berkata juga Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Di saat kita kecil, kita kan belum pandai berbicara Kita berkata kepada Tuhan Ah Tuhan, aku masih kecil Aku belum bisa berbicara Tetapi Tuhan berkata, dia ketujuh Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau putus Haruslah kau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Disini bisa diaktifkan bahwa Tuhan sudah memberkati kita Di dalam, di ayat 5 tadi kan Eh, ayat 6 tadi kan Maaf, Tuhan kita bilang kepada Tuhan kita masih kecil Tetapi Tuhan bilang, jangan takut Aku menyertai engkau Kemanapun kau pergi, aku menyertai engkau Kata Tuhan Kalau kau putus kau Putus kau Harus kau pergi Kata Tuhan Kemanapun kau putus Harus kau pergi Kata Tuhan kan Kemanapun dia diperintahkan kepada kita Haruslah kita sampaikan Dan ke-8 juga Tuhan berkata Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Disini kata Tuhan juga Jangan takut, jangan takut kepada mereka Jangan takut kepada iblis Sebab Tuhan selalu menyertai kita Kemanapun kita pergi Pasti Tuhan ada di samping kita selalu Juga disini kita bisa tahu Contoh-contoh kecilnya Contoh kecil kita menjadi berkat Terkhususnya menjadi berkat Untuk orang tua kita sendiri Di saat orang tua kita pulang dari kerja Pasti orang tua kita capek kan Jadi kita coba kasih Nanti orang tua kita minum air putih Di saat dia pulang kerja Pasti capek Kita kasih air putih Ini mak Pak minum Minum kamu Pas 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 kepada Tuhan, karena dia masih punya anak seperti kita ini sekarang, biar kita tahu semuanya banyak sekali anak-anak yang sudah tidak menyayangi orang tuanya kenapa? karena kurangnya perhatian dari orang tua juga bisa dan orang tua juga tidak mengajarkan tentang bagaimana perintah Tuhan dan juga karena IT, teknologi karena lingkungan juga bisa maka dari itu, buat semua anak KKR di seluruh Indonesia saya mengajak supaya tetap menyayangi orang tua dan tidak jangan ikut-ikut yang salah jangan ikut-ikut lingkungan yang tidak baik tidak boleh kita dikuasai HP tidak boleh, kita harus yang menguasai HP karena kita ini harus menjadi berkat bagi lingkungan kita masyarakat negara kita, Tuhan keluarga kita dimanapun kita berada, harus kita menjadi berkat kalau kita tidak sanggup untuk menjadi berkat, ini ada caranya katanya disini ada juga namanya stop is secure ayo bangkit dari keterburukan ada ikhlas dan mensyukur hidup menggali potensi diri menambah wawasan memperbaiki penampilan memperluas pergaulan tetapi ingat jangan pernah tinggalkan Tuhan oke jangan pernah tinggalkan Tuhan jangan pernah lupakan orang tua kita juga jangan lupa jangan pernah lupakan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dia sudah menyuruh kita supaya kita melayani dia itu dia dan disini juga ada katanya berkat itu melimpah untuk orang percaya mereka harus bertumbuh bagaimana tanaman yang akarnya tak jauh dari sumber kehidupan disini kita bisa lihat bahwa berkat itu selalu tumbuh di dalam hati kita karena Tuhan sudah dia itu menceritakan agak nyambung sedikit karena tadi juga dia 5 sama yang saya bilang marusan itu agak nyambung karena berkat itu selalu bertumbuh kalau kita mau belajar pasti bertumbuh bukan? maka dari itu mari kita semuanya harus belajar dari hal yang kecil saja dulu dari hal yang kecil seperti tadi menyapu rumah dulu menyapu rumah pasti kita sudah menjadi berkat di tengah keluarga kita terkhususnya membantu mak kita ke ladang membantu bapak kita membantu juga kakak-kakak kita hadir kita ke gereja itu sudah berlaku dengan Tuhan dan jangan pernah lupakan Tuhan tadi itu sangat bagus dan juga kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat dan juga saya disini juga mau bilang untuk kita jangan kalau kita dikasih Tuhan kita kelebihan dan kekurangan kita kita tetap bersyukur kalau ada kelebihan kita tadi kita harus kita kembangkan kelebihan kita kalau ada kekurangan kita kita tetap bersyukur apapun dikasih Tuhan itu pasti adalah hasilnya semua ya maka dari itu saya mengingatkan untuk semuanya harus tetap menjadi berkat dimanapun kita berada baik di lingkungan kita keluarga kita dimanapun kita berada harus menjadi berkat karena itu yang dibilang Tuhan ya demikianlah firman Tuhan yang bisa saya selamatkan pada hari ini mari kita bersyukur dalam doa Tuhan Allah Bapak kami bersyukur dalam kerjaan surga Tuhan kami sudah mempelajari firmanmu tadi kau berkati kami Bapak supaya apa yang sudah kami pelajari bisa kami terpengaruhi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Tuhan berkati juga buat orang tua kami kau tak berharkat dari kesehatan supaya dia bisa mendidik kami Bapak hanya ini doa anakmu kami ucapkan amin demikianlah yang saya kesampaikan hari ini terima kasih terima kasih